Tahun lalu, Asus meluncurkan ponsel low entry mereka yaitu Asus Zenfone Live L1 Di tahun 2011 ini, kini Asus menghadirkan kembali generasi penerus dari seri Zenfone Live L1 yaitu Asus Zenfone Live L2 Zenfone Live L2 ini mengadopsi desain lama dari seri pendahulunya yaitu Zenfone L1 Begitupun dengan spesifikasinya sepintas mirip Ponsel ini aku rasa dikhususkan untuk kalian yang penggunaannya tidak terlalu berat Ya, kalau sekadar penggunaan basic sih seperti sosial media, telpon, whatsapp, browsing, nonton youtube Aku rasa HP ini sangat lancar tanpa kendala Lain halnya, kalau dipakai untuk game berat dan kerja dengan aplikasi yang terlalu berat HP ini kan Kegi kerasnya tuh lelet gitu ya Mengingat HP ini hanya punya RAM sebesar 2GB dan internal 16GB aja Aku rasa sih wajar mengingat harga dari ponsel ini hanya 1,1 juta aja guys Nah, berikut adalah beberapa kelebihan Zenfone Live L2 menurut aku setelah kurang lebih 1 minggu aku pakai Oke, yang pertama harganya mempunyai RAM harga yang cukup murah menurut aku Yaitu hanya dijual sekitar 1,1 juta aja Tapi ya menurut aku sebanding lah ya dengan spesifikasi yang ditawarkannya Lanjut ke kelebihan yang kedua Yaitu mempunyai rasio layar yang kekinian Yaitu 18 banding 9 Yang Asus sebut sebagai Full View Display Nah, kita lanjut ke kelebihan yang ketiga ya Dari segi UI-nya UI yang dibawa oleh si Asus Zenfone Live L2 ini Sudah menggunakan ZenUI versi 5 Yang dimana ZenUI kelima ini membuat tampilan dari Zenfone L2 ini menjadi lebih segar Lebih intuitif menurut aku sih gitu ya Dan juga enak lah buat dipandang ZenUI memiliki fitur-fitur yang mempunyai Yang menurut aku sih gak dimiliki oleh ponsel lain Yaitu dengan rentan harga 1 juta Dan itu oke banget menurut aku Lanjut ke kelebihan keempat ya Yaitu baterainya guys Menurut aku sih Untuk baterai yang berkapasitas 3000 mAh Tetapi dalam pemakaiannya Aku belum sampai kehabisan baterai Dalam pemakaian aku sehari-hari Dan menurut aku sih Itu oke banget Hal ini dikutukan dengan prosesor Dari Snapdragon 430 Yang dikenal bikin baterai menjadi awet Nah lanjut kelebihan terakhir ya Dari segi konfigurasi SIM Yang dibawa oleh Zenfone Live L2 ini Zenfone Live L2 ini Sudah memiliki konfigurasi triple slot SIM Jadi kalian tidak perlu mengorbankan Salah satu slotnya untuk dipakai Ditambah lagi nih Dengan slot memori eksternal Yang bisa ditambah hingga Dua terabyte Gimana? Oke banget kan? Nah itulah kelebihan yang aku rasakan Selama pemakaian satu minggu Gimana menurut kalian ya? Apakah ada pendapat lainnya? Lanjut ke fitur yang menurut aku Menjadi kekurangan Dari si Asus Zenfone Live L2 Kekurangan yang pertama Dari segi keamanan yang dibawa dari ponsel ini Hanya membawa fitur face unlock saja Dan itu pun menurut aku Terlalu lama dalam membuka kunci layarnya Ketika aku tekan tombol powernya nih ya Berasa ada jeda beberapa detik Sekitar 3-4 detik Pas membuka kunci layar HP ini Jadi agak-agak Perk gitu ya Lelet Dan kita lanjut ke kekurangan yang kedua RAM dan internal storage-nya Yang kurang lega Asus Zenfone Live L2 ini Hanya dibekali RAM sebesar 2GB Dan internal storage 16GB saja Dan menurut aku Di tahun 2019 ini tuh kan Kurang worth it ya Untuk dibeli Kenapa gak worth it? Alasan aku menilai worth it itu Yaitu kebutuhan memori tahun 2019 Sangatlah banyak Disamping dari memori aplikasi-aplikasi Yang ada di tahun sekarang Semakin gede Dan juga ditambah lagi Keperluan kita akan kebutuhan Seperti hanya foto, video Yang kita ambil Itu memerlukan Lumayan banyak memori kan? Gimana menurut kalian? Tentu kan? Nah oke guys Jadi itulah pengalaman aku Selama pemakaian HP ini Kurang lebih Satu mingguan So Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian berpendapat Sama dengan aku? Dan apakah HP ini layak Untuk dipertimbangkan Dan dibeli di tahun 2019 ini? Tulis komentar kalian di bawah ya Oke guys Jadi itu aja video dari aku Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Yang sedang mencari info Tentang HP ini Klik like Jika kalian suka Dan Jangan lupa subscribe ya Oke bye bye Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum